hai 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 ketemu lagi Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman terima kasih yang udah subscribe di channel saya ini Oke kali ini saya akan menjelaskan tentang rasio gear motor VR cross x150 jadi banyak teman-teman yang mengeluhkan kalau ingin top top speednya dapet tapi mesinnya getar apalagi yang motornya untuk asfalt ya sepertimbang Tuhan jadi gimana cara mengetahui dan kita bisa ganti gear yang tepat supaya top speednya dapet terus motornya enggak over RPM dan mesinnya enggak terlalu panas ya pertama kita harus mengetahui yang namanya premier sekunder ya gear primer sekunder gear primer itu giri memutar dan sekunder itu giri diputar Oke paham ya primer ada giri yang memutar dan sekunder adalah giri yang diputar jadi kalau di motor itu ada namanya giri kramisi terus ada gear primer yang di utama itu yang dari Crankshaft Oke saya ambilkan contoh dulu Hai jadi ini adalah gear primer Hai gear primer yang di Crankshaft yang dikrukas Hai seperti ini Hai dan bawaan motor VR itu jumlahnya adalah Hai 18 mata jadi ini ini nantinya ke gear ke gear roncel ya ini primer disini Hai gear primer Hai gear primer Hai di primer dan jumlah ini ini adalah 18 gigi Hai dapat 18t atau gigi ya jumlahnya ini 18 dan rumah kopengnya ini bawaan VR juga ini jumlahnya adalah 73 73 Hai jumlahnya jadi rasionya adalah jadi rasionya 73 di bagi 18 oke oke rasionya Oke rasionya jadi dapat rasio nanti disini ada rasio itu rasio disini Hai sorry saya sekunder dulu Hai 73 Oke sekundernya dan hasilnya disini akan menjadi 73 73 dibagi 18 adalah 4,06 jadi pengertian 4,06 ini adalah 4 kali 4 kali 4 kali putaran 4,6 putaran ini baru 1 putaran gear ini jadi ini berputar sebanyak 4 kali ya berputar berputar 4,6 baru ini berputar satu kali Oke paham ya teman-teman ya jadi gear primer memutar gear sekunder jadi cara menghitung rasionya gear sekunder dibagi gear primer Oke sampai sini cukup jelas oke lanjut selanjutnya kita bahas ke transmisi ini termisi itu adalah transisi 1,2,3,5 ya kalau di motor VR jadi di bagian transmisi ini ada gear-gear seperti ini seperti ini ini sama ada gear primer dan gear sekunder Oke teman-teman ya jadi untuk gear 1 untuk gear 1 bagian primernya itu kalau di motor VR itu jumlah primernya gear 1 itu adalah 13 13 gigi dan untuk sekundernya adalah 36 oke jadi 13 36 dibagi 13 hasilnya adalah 2,77 Oke selanjutnya jadi balik lagi jadi gear 1 itu gear primernya adalah 13 mata dan sekundernya 36 dan rasio nya adalah 2,77 jadi sama sama juga ya jadi gear sekunder itu berputar satu kali sedangkan primer itu adalah 2,7 kali putaran seperti itu teman seterusnya seperti itu oke dan untuk gigi 2 2,3 dan 4 pokoknya itu seperti itu terus ada primer ada sekunder dan ada rasio dan yang kita akan bahas sekali ini supaya video ini tidak terlalu panjang gimana mengatasi top speed yang hanya sekitar ya stop speednya tidak dapat terus mesinnya terlalu bergetar dan terlalu panas itu apa-apa yang akan kita rubah otomatis yang akan kita rubah adalah gear onsel kita akan merubah gear onselnya untuk bagian transmisi tidak perlu karena untuk gear transmisi sendiri itu tidak terlalu berpengaruh walaupun sedikit banyak ya juga berpengaruh sih karena ada rasio-rasio disini cuman yang kita akan otak-atik di bagian gear onsel dan final gear nanti ada namanya final gear final gear ini apa final gear adalah sprocket yang penggerak dari output sub yang di gear depan ini rantai dan ini gear belakang yang akan kita bahas kok jadi gini gambarnya ya wah tidak beres nih oke ya ini gear ya jangan salah paham ya oke lanjut jadi karena ini terlalu besar dan ini juga jumlahnya besar ini kecil kecil ya maksud saya kecil kita akan menggantinya dengan gear primer sekunder punya GL100 Hai atau nyutek Hai G1 atau nyutek jadi jumlahnya nanti akan berubah menjadi disini akan berubah menjadi 21 mata oke teman-teman dan rasio akhirnya adalah disini akan berubah menjadi 3,3,3 3,33 jadi hitungnya 3,3 oke teman-teman yang yang tadinya 4,06 menjadi 3,3 jadi kenapa karena karena kalau 4,06 itu empat kali empat kali putaran mesin putaran mesin baru menggerakkan satu gear satu kali gear sekunder yang di rumah kopling ya menggerakkan oke teman-teman ya jadi kalau kita mengganti gearnya dengan kita usahakan ganti dengan yang punya nyutek kalau enggak ada dijual di pasaran itu di book di toko online yang untuk khusus juga untuk pernam jadi kampasnya tetap pernam pernam dan kampasnya 6 lapis juga oke kalau biarkan 6 lapis ya pakai nyutek juga bisa atau di toko online ada kok jadi kalau kita ganti dengan rasio menjadi menggunakan nyutek rasinya 3,3 jadi 3 kali putaran mesin jadi saya sudah dapat satu satu kali putaran gear yang di rumah kopling jadi bayangkan teman-teman teman-teman bisa mendapatkan top speed sedangkan mesinnya jadi tidak tidak terlalu tinggi RPM nya oke mengerti disini ya kenapa kita harus ganti primer apa gear ronselnya oke selanjutnya kita ke final gear final gear bawaan VR gear depannya gear depannya itu adalah 17 mata itu yang 150 ya itu yang saya dapatkan karena saya punya motornya sendiri dan gear belakangnya itu adalah 50 mata dan rasio nya ini akan menjadi 50 gear belakang dibagi 17 sama ya jadi kita masih menghitung primer sekundernya juga jadi gear depannya itu menjadi primer jadi primer ini menjadi sekunder dan sekunder dibagi primer itu hasilnya menjadi 2,9 oke ya 2,9 jadi satu kali putaran gear depan ini satu satu kali putaran belakang itu adalah 2,9 putaran depan hampir tiga ya teman-teman ya ini 2,94 sekian-sekian ini koma ini bukan satu nih seperti itu teman-teman ya hampir tiga jadi anggapnya tiga kali putaran gear depan menjadi satu putaran gear belakang kalau ditambah lagi kita menggunakan gear ronsel bawaannya itu mesin bergerak 4 kali putaran baru menggerakkan satu ini terus ditambah lagi ke gear sini itu akan rpm nya akan sangat tinggi tapi salah kita ganti gear primer sekundernya yang di bagian ronsel itu akan menurunkan rpm dan saat rpm yang sama di sebelum penggantian gear gear ronsel rpm sama itu akan topnya akan menambah akan menambah akan lebih kencang lagi oke seperti itu apalagi di bagian belakang teman-teman kecilin lagi gearnya misal menjadi 449 atau 47 dengan gear 17 itu akan lebih kencang lagi jadi seperti itu aja teman-teman penjelasannya jadi semakin besar gear yang memutar itu akan apa percepatan kendaraan itu akan semakin bertambah sebenarnya perhitungan ini ada rumusnya saya kalau pakai rumus nanti videonya akan panjang banget masing-masing ini akan mendapatkan gimana-gimana itu bisa pakai rumus ini saya gambarkan secara kasarnya saja terus saya akan membahas lagi selanjutnya adalah pemilihan gear jadi gear shift to shift to see gear persamaan ya gear persamaan untuk final gear nya untuk motor VR oke lanjut oke oke teman-teman jadi saya punya dua jenis gear anggap ini ini 15 ya ini 17 oke ini gear bawaan motor VR Ori dan ini punya NewTek NewTek Tiger Mega Pro CRF itu seperti ini jadi bisa nggak gear depan CRF dipasangin ke VR jawabannya bisa tapi tidak bisa gimana tuh jadi oke teman-teman ini saya punya output sub atau as gear punya ori nya VR oke punya ori nya VR dan disini kita lihat ini sedikit lebih kecil dibandingkan punyanya Tiger Mega Pro dan teman-teman sampai CRF ya dan ini gear nya VR kalau kita masukin ini sepresisi celah disini sangat sedikit celah disini sangat sedikit tetapi jika teman-teman mengganti dengan gear selain ini misalnya dengan Mega Pro itu hasilnya akan masuk sih memang bisa terpasang cuman celahnya lihat apa ya sepelengnya akan terlalu besar dan dampak sepeleng terlalu besar adalah kerusakan bagian as saat pemakaian jangka jangka panjang jadi saat teman-teman melepas kopling dan menarik gas secara tiba-tiba ini akan terjadi sentakan-sentakan dan ini akan habis kalau gear kan ada masa pakai kalau ini sudah habis diganti tapi kalau ini kan kalau bisa kita gak gak ganti karena kita gak mau pengen jarang pengen ini yang rusak ya karena ini harganya lumayan mahal kalau gear kan murah jadi usahakan beli gear yang sesuai dengan speknya dan persamaan gear adalah gear GL100 atau gear black engine punya GL punya Honda jadi jangan ganti punya Mega Pro punya Tiger dan yang kakak-kakaknya ya adik-adiknya maksudnya jadi ganti yang generasi pertama GL100 black engine yang lubang ininya sama dengan motor VR untuk gear belakangan sendiri ini saya punya gear bawaan VR oke sudah gak saya pakai kita bisa lihat disini punya VR disini adalah rata permukaannya di depannya juga rata sedangkan untuk gear persamaan ini punya GL100 gear punya GL Pro segala macam di bagian sininya rata di bagian sininya ada celah jadi solusi pasangnya adalah ini harusnya kan di bagian luar ya pemasangannya yang ada mereknya tapi harus putar balik begini karena disini rata karena apa saya bilang harus pemasangannya harus dibalik harusnya seperti ini ya pemasangannya ya ini di luar kenapa harus dibalik seperti ini karena disini punya VR rata sedangkan kalau punya tromol tromol punya itu dia ada lebih gimana ya disini akan ngelok disini jadi posisinya kalau dipasang begini di bagian bawah ini oke kelihatan gak ya teman-teman ya disini ada celah oke teman-teman jadi tidak rapat nah kalau ada celah waktu pengencangan bautnya gear ini akan bisa kemungkinan melengkung gear ini akan melengkung seperti ini jadi perlu diperhatikan waktu pemasangan gear setelah penggantian ya kalau dipasang ini ya otomatis kelihatan jelek ya tapi kalau dipaksain itu akan terjadi melengkung ini gear oke seperti itu aja teman-teman jadi selanjutnya silahkan teman-teman untuk mencari referensi yang lain siapa tahu penyelesaian ini kurang jelas untuk masalah gear jadi poin yang dapat kita simpel adalah untuk masalah penggantian gear bisa penggantian gear ini dengan menggunakan gear keluarga Honda GL tapi gear depannya tidak bisa untuk diganti dengan Mega Pro tapi belakangnya bisa untuk depannya saja yang tidak bisa bisa dipasang tapi akan merusak bagian as gearnya oke siap terus kedua yang untuk Supermoto bisa alternatifnya mengganti gear onsel atau kalau biasanya primate sekunder ya tapi yang itu gear onsel namanya bisa diganti dengan gear onselnya nyotek atau yang lebih pengen kencang lagi bisa diganti dengan gear nya punya tiger karena tiger itu lebih kecil lagi rasionya oke teman-teman terus untuk supaya kalau Supermoto kan kadang teman-teman pengen ninggiin motor ya jadi motornya lebih ini arm terus ini lebih jinjit ya kan ini lebih tinggi karena kalau ditinggikan pasti armnya akan lebih ke bawah dan kalau gearnya teman-teman kecil itu otomatis rantai nya akan kena ke karet rantai karet arm itu ya dan akan mudah habis tapi kalau gearnya besar kan dia akan sejajar dan awet karet nya jadi untuk mengatasi biar gearnya bisa besar kita akan ubah di bagian ronsel nya oke sekiranya itu aja teman-teman dan untuk performa mesinnya balik lagi ya kalau untuk pengen tenaganya di board up atau stroke up dan segala macem tapi ini hanya untuk motor standar aja supaya larinya bisa lebih kenceng daripada standar pabrik karena motor VR itu diciptakan hanya untuk off-road makanya dikasih gear besar jadi kalau untuk di bedan tanah gear besar tenaganya dapet emang kan kalau yang punya motor VR masih berbesar tandar pabrik itu tenaganya bawahnya enak tapi atasnya gak ada alias ngejer ibaratnya tenaganya keluar terus tapi gak gak tersalur dengan baik oke teman-teman kelihatan aja videonya semoga bermanfaat penjelasan saya ini kalau ada yang kurang silahkan ditambahkan di komentar atau silahkan teman-teman buat eksperimen sendiri jadi saya bisa buat video ini saya sudah habisin banyak uang untuk eksperimen dan saya untuk bongkar mesin dan ternyata di bagian mesin itulah saya temukan kejanggalan-kejanggalan kenapa mesin motor VR itu gak bisa lari kenceng oke seperti itu aja teman-teman kalau ada yang salah kata-kata saya tidak bisa dipengerti silahkan bertanya di komentar atau di share lagi atau dicari lagi di video teman-teman bengkel yang lain sifat penjelasannya lebih jelas oke sekian aja terima kasih walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih